Grup kelas. Ada berapa video yang saya kirimkan ke grup kelas semarin? Tiga, Pak. Ada tiga ya? Tiga, Pak. Jadi yang materi dari kelas lain, kemudian dua itu yang hitungan. Jadi video pertama itu yang perhitungan, video kedua itu yang penjelasan grafiknya. Jadi di konsep kesimpangan pasar ini kita akan menggabungkan antara fungsi linear di ekonomi, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sehingga nanti grafiknya itu adalah silang. Kenapa bisa silang? Itu sebentar lagi kita bahas. Yang jadi asisten mengajar hari ini siapa? Saya, Pak. Ulan, oke. Silakan, KD Ulan mau presentasi atau gimana? Presentasi, Pak. Oke, pakai laptop ya? Iya. Silakan, Ulan bisa presentasi, bisa present now sekarang. Apakah sudah kelihatan, Pak? Oke, sudah. Layarnya putih ya? Iya, Pak. Kenapa ada gambar cangkir isi kopi di dalamnya itu? Cuma tema saja kayaknya, Pak. Ya, mending kalau buku masih mending ya. Itu kesimpangan pasar tapi isi cangkir. Oke, silakan Ulan presentasi. Baik. Perkenalkan, saya ini KD Ulan Arjana Sukma. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpangan pasar. Maaf, Ulan saya potong. Jadi, kalau teman-temannya belum jelas di tengah-tengah presentasinya Ulan langsung bertanya ya. Agar tidak selesai Ulan presentasi kemudian terlupa gitu ya. Jadi, selama Ulan presentasi kemudian ada yang mau ditanyakan langsung aja bertanya ya. Silakan, Ulan. Baik, Pak. Pokok pembahasannya ada empat, yaitu pengertian keseimbangan pasar, ekilibrium, faktor yang mempengaruhi dan syarat-syaratnya. Kemudian ada perhitungan keseimbangan pasar. Yang pertama ada pengertian. Nah, pengertian keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsinya. Nah, keseimbangan pasar itu terjadi jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama, tidak lebih atau tidak kurang. Karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi yang rendah. Dan kemudian keseimbangan pasar dinyatakan secara matematis seperti berikut, yaitu permintaan. Kemudian ada ekilibrium, merupakan keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang yang sama dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk sejumlah barang tersebut. Nah, harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penjual dan pembeli biasanya akan selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan tersebut. Nah, situasi di mana jumlah penawaran lebih besar dari permintaan, maka itu disebut dengan surplus. Sebaliknya, jika di mana jumlah permintaan lebih besar dari penawaran akan disebut dengan surplus. Kemudian ada kurva keseimbangan. Oke, Wulan sebelum bahas kurva, kita bahas konsep keseimbangan pasar dulu. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan terkait presentasi dari Wulan tadi tentang konsep keseimbangan pasar. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman yang lain? Oke, jadi benar seperti yang Wulan sampaikan ya, Wulan ini referensinya dari mana nih yang pengertian keseimbangan pasar ini? Dapat referensi dari mana? Dari Google, Pak. Ya, maksud saya, maksud saya jenisnya website-nya atau ada buku atau ya kan semua juga dari Google. Lupa, Pak. Oke, lain kali kalau buat presentasi, ya kalau buat presentasi lain kali nanti di bagian akhir itu diisi sumbernya ya, atau di bagian bawah selainnya ditulis website sumber itu HATP apa gitu ya. Jadi teman-teman yang mau mencari materinya bisa gini, oke. Jadi keseimbangan pasar yang seperti Wulan sampaikan tadi itu, itu syaratnya ada dua ya. Kesimbangan pasar itu terjadi jika harga yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan harga yang diminta oleh konsumen dan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen gitu. Oke, jadi keseimbangan pasar itu akan terjadi jika dua syarat itu terjadi. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Wulan adalah, bagaimana cara pembeli dan menjual itu mencari titik keseimbangan dalam sebuah pasar? Bagaimana cara pembeli dan penjual itu mencari titik keseimbangan dalam sebuah pasar? Apakah dengan tawar-menawar, Wulan? Iya Pak, tapi dilihat juga dari segi barang atau jasa yang ingin konsumen berikan gitu. Teman-teman yang lain saya mau ditanya, kalian pernah pergi ke pasar kan semua ya? Pernah belanja barang kan? Kenapa sih ada proses tawar-menawar pernah bertanya nggak pada diri sendiri? Kok orang ini nawar? Kok pembelinya nawar? Kok penjualnya nggak setuju dengan tawaran pembelinya? Pernah kayak gitu nggak? Iya, pernah. Nah, kira-kira jawabannya kenapa? Kenapa itu terjadi tawar-menawar tuh? Agar mencapai keputusan bersama, di mana harganya itu benar-benar disepakati. Apa artinya keputusan bersama? Maksudnya, keputusannya disepakati tuh benar-benar menguntungkan satu sama lain, nggak merugikan gitu. Oke, pertanyaan saya sekarang ke teman-teman di kelas 1A ini ya. Apakah tawar-menawar yang ada di pasar, yang selama ini kita lakukan, itu adalah salah satu upaya untuk membentuk keseimbangan pasar? Iya. Alasannya apa sih, Efira? Karena keseimbangan pasar tuh kan di mana, kalau misalnya harga yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan harga yang diminta sama konsumen. Oke, teman-teman yang lain gimana? Apakah proses tawar-menawar yang kita lakukan dalam transaksi sehari-hari, pasar itu maksudnya bukan pasar tempat jualan aja ya, tapi pasar itu adalah event di mana orang yang membeli barang bertemu dengan orang yang menjual barang, itu kita sebut pasar ya. Pasar itu bukan pasar desa atau bukan pasar gitu, tapi di mana orang bertemu antara pembeli dan penjual itu kita sebut pasar. pertanyaan saya ke teman-teman semua adalah, apakah proses tawar-menawar yang di pasar kita lakukan atau dalam proses transaksi jual beli yang kita lakukan, itu adalah salah satu bentuk praktek untuk mencapai keseimbangan pasar? Benar atau salah? Kalau tadi Sephira bilang benar. Yang lain yang cowok-cowok gimana? Gimana yang teman-teman lain? Ya, coba dipikirkan ya, apakah proses tawar-menawar yang kita lakukan selama ini, itu adalah bagian praktek untuk mencapai keseimbangan pasar ya, jadi tolong dipikirkan. Untuk Ulan, rumus dari keseimbangan pasar itu yang mana Ulan? Rumusnya? Demand sama dengan supply itu ya? Iya Pak, yang ini. Oke, jadi fungsi dari keseimbangan pasar itu adalah QS sama dengan QD, jadi kuantitas demand sama dengan kuantitas supply, itu akan menghasilkan kuantitas keseimbangan. Kemudian price demand itu akan sama dengan price supply, itu akan menciptakan price equilibrium. Jadi nanti di dalam keseimbangan pasar, itu akan ada dua hal yang disepakati oleh pedagang dan pembeli, yaitu harga kesepakatan atau harga keseimbangan, dan kuantitas barang yang disepakati, atau kuantitas equilibrium. Jadi nanti akan ketemu PE dan QE gitu. Oke, teman-teman yang lain sampai di sini jelas konsep keseimbangan pasar? Jelas ya, jadi keseimbangan pasar itu adalah titik temu ya. Contohnya keseimbangan pasar itu kalau kalian masih PDKT gitu ya, itu kan masih tawar-menawar ya, antara kalian dengan calon pasangan itu kan PDKT itu masih tawar-menawar. Tapi ketika terjadi kesepakatan, oh iya kita pacaran deh, nah itu sudah tercapai keseimbangan pasar. Jadi ada titik temu antara pembeli dan penjual. Penjual, itu kalau kalian sudah jadian dengan pacar kalian, itu sudah terjadi keseimbangan pasar namanya. Logikanya kayak gitu, paham kan ya? Paham Pak. Kalau udah pakai contoh pacaran langsung paham ya. Oke. Nah sekarang tadi kan fungsinya adalah QD sama dengan QS, atau fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Sekarang Ulan bisa jelaskan nggak grafiknya seperti apa? Grafik keseimbangan pasar. Ini kurva keseimbangan pasar, itu pada kondisi keseimbangan pasar, atau disebut dengan makro ekilibrium, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran, yaitu QS. Atau terbentuknya kuintas itu sama dengan QE. Harga yang diminta ataupun PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan. Sehingga terbentuknya harga kesimbangan, atau juga disebut dengan PE. Secara grafik, harga kesimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu titik E. Titik E ini juga disebut dengan titik ekilibrium. Oke. Teman-teman yang lain ada mau bertanya? Yang lain ada mau bertanya? Teman-teman yang lain? Jadi, satu grafik keseimbangan pasar itu melibatkan dua grafik, yaitu satu grafik dari fungsi permintaan dan grafik dari fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Ya, jadi ulan di sana yang horizontal itu adalah kuantitas, kemudian yang vertical itu adalah price atau harga. Ingat ya, asumsi kita dalam materi ini itulah asumsi Ceteris Paribus. Artinya bahwa kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan itu hanya dipengaruhi oleh harga barang itu saja. Oke. Bukan dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah sekarang, kenapa titik potongnya itu antara kurva permintaan dan kurva penawaran itu, itu disebut titik keseimbangan ulan? Kenapa? Itu kan ulan buat garis putus-putus kan ya? Iya. Kenapa di titik potong itu disebut titik keseimbangan? Alasannya apa? Karena di sana terjadinya keseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Iya, artinya bahwa itu yang mencerminkan fungsi dari keseimbangan pasar ya. Fungsi keseimbangan pasar kan QD sama dengan QS kan? Berarti kalau dia sama, berarti kita harus cari di mana titik koordinat, titik koordinat di mana apa namanya, kurva permintaan dan kurva penawaran itu bersinggungan atau berpotongan gitu ya. Karena persamaannya adalah QD sama dengan QS. Jadi titik ekribrium itu tempatnya di mana? Di perpotongan antara perpotongan dan kurva permintaan gitu. Jadi ulan sudah gambarkan di sana ya, titik perpotongan itu adalah E, E itu nanti akan berbentuk koordinat yaitu QE dan PE gitu. Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, jadi nanti contoh soalnya ada ulan ya? Contoh perhitungan ada? Ada, Pak. Oke, jadi kita udah belajar konsep kesimbangan pasar dan grafiknya. Jadi bentuk grafiknya seperti itu, tapi nanti gambarnya itu disesuaikan dengan soalnya. Jadi nggak mesti harus pas nemplek seperti itu ya gambarnya. Mungkin ada yang agak geser ke kiri atau agak geser ke atas, karena disesuaikan dengan fungsi permintaan dan penawarannya gitu. Jadi nggak mesti harus seperti itu ya. Kembali lagi ke bentuk dari fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Minggu lalu kita udah belajar bagaimana cara menggambar fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, berikutnya materinya apa ulan? Slide berikutnya. Faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan yaitu ada dua, yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, kemarin sudah jelaskan apa itu arti dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, yang kemudian ada syarat-syarat titik keseimbangan pasar. Nah, yang pertama itu hanya berlaku untuk nilai-nilai P dan Q yang positif. Dan yang kedua hanya berlaku untuk... Oke, kita masuk yang ke pertama. Apa maksudnya ulan? Syarat-syarat keseimbangan pasar hanya berlaku untuk nilai P dan Q yang positif. Itu maksudnya bagaimana? Mungkin yang dimaksud itu penawaran dan permintaan itu harus bernilai positif. Oke, yang lainnya teman-teman yang poin nomor satu yang ulan tulis tuh. Itu sumbernya dari mana ulan? Syarat-syarat titik keseimbangan pasar? Dari internet juga ya? Banyak cari sumber soalnya, Pak. Ya, jadi lain kali besok ditulis saja di bagian bawah. Teman-teman yang lain, itu apa kira-kira maksudnya? H-nya berlaku untuk nilai-nilai P dan Q yang positif. Itu gimana tuh? Teman-teman yang lain? Yang cowok-cowok gimana nih? Boyband kelas 1 A gimana nih? Aduh, nggak ada suaranya, boyband-nya. Aduh, yang ma... Gimana nih? Boyband kelas A. Saya tunjuk aja deh ya. Andra Fahreza ada nggak? Andra? Ya, Pak. Ya, apa itu maksudnya yang ditulis sebulan? H-nya berlaku untuk nilai nilai P dan Q yang positif. Maksudnya gimana, Andra? Kalau P dan Q yang sama-sama putih positif, dia bisa jadi... Bisa membentuk nilai silang. Gimana-gimana ulang suaranya? Kok gini? Jangan dideketkan sama speakernya. Oh ya. Kalau P dan Q yang positif, itu bisa membuat nilai menjadi... Graph E bisa jadi silang. Bisa jadi silang gitu. Oke. Saya hanya dengar silang aja deh. Agus Ariana, Agus Ariana. Apa maksudnya nomor 1, Agus? Halo, Agus Ariana? Oke. Yang lain, yang teman-teman lain mau jawab? Apa maksudnya hanya berlaku untuk nilai P dan Q yang positif? Ada pendapat? Oke, nggak ada. Jadi, nilai price dan kuantitas itu pasti selalu positif ya. Nggak mungkin ada harga barang dan kuantitas barang itu yang nilainya negatif. Masa harga barang nilainya negatif 2 ribu kan nggak mungkin? Atau kuantitas barang minus 10 kan nggak mungkin ya? Jadi, nanti hasil PE dan QA atau price equilibrium atau kuantitas equilibrium atau harga keseimbangan atau kuantitas keseimbangan itu pasti bernilai positif. Dengan kata lain, grafik kesimbangan pasar itu nanti akan ada di kuadran berapa? Kuadran 1. Pastilah kuadran 1. Karena kuadran 1 aja yang punya apa namanya, sumbu vertikal dan horizontal yang positif. Jadi, kalau kalian nanti gambar, kemudian gambar grafik kesimbangan pasarnya berada di kuadran 2 gitu, salah apa benar berarti? Salah. Karena nilai PE dan QA-nya itu harus berlaku positif. Atau di soalnya nilai PE dan QA-nya harus bernilai positif. Di soalnya juga ya. Oke, yang kedua gimana bulan penjelasannya? Hanya berlaku untuk titik yang mencari. Hanya berlaku untuk titik yang mencari. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Bagi kurva permintaan maupun kurva penawaran memenuhi syarat. Gimana-gimana bulan? Gak jelas ya 2 hari? Hanya berlaku untuk titik yang memenuhi syarat bagi kurva permintaan maupun kurva penawaran. Hanya berlaku untuk titik yang mencari. Itu mungkin maksudnya titik koordinat ya yang dihasilkan dari fungsi permintaan dan penawaran ya? Gitu ya? Iya pak. Loh kok tanya ke saya? Soalnya dapat resensinya semua gitu di internet pak. Ya maksud saya adalah seharusnya bulan atau teman-teman yang lain yang dituliskan di PPT-nya itu adalah bahan yang memang kita pahami ya. Jadi nanti kalau tidak paham kan kesulitan menjelaskan. Padahal kita tulis itu gitu. Jadi pemirsa itu kan mengira bulan itu paham apa yang ditulis. Jadi tulislah apa yang kita pahami dalam materi presentasi kita. Jadi yang saya ulang ya nomor 1 itu maksudnya nilai P dan Q yang ada di soal atau yang hasil perhitungan nanti itu harus bernilai positif sehingga nanti grafik dari kesimpangan pasar itu berada di kuadran pertama. Kemudian hanya berlaku untuk titik yang menuhi syarat itu maksudnya mungkin titik-titik koordinat yang dihasilkan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran gitu. Karena tadi dia bentuknya silang itu kan dihasilkan dari perhitungan titik-titik yang melewati fungsi permintaan dan penawarannya gitu. Oke ya. Sudah jelas? Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman yang lain? Jadi kita sudah belajar syarat-syarat dari tercapainya kesimpangan pasar kemudian apa itu kesimpangan pasar dan grafiknya. Kemudian coba teman-teman di kelas ini perhatikan ya orang yang melakukan tawar-menawar ya apa sih tujuan mereka melakukan tawar-menawar gitu. Kenapa sih pembeli itu tidak langsung setuju dengan harga yang diberikan pertama kali oleh penjual? Kenapa sih harus ada tawar-menawar? Nah apakah tawar-menawar itu merupakan cara untuk mencapai kesimpangan pasar? Nah itu silakan dicari dulu jawabannya. Oke Wulan berikutnya apa slide-nya? Perhitungan kesimpangan pasar Pak. Perhitungan. Oh ini sudah perhitungannya ya? Ya. Oke silakan bisa dijelaskan. Yang pertama ada menggunakan tabel. Nah pada menggunakan tabel ini kita bisa lihat dari harganya terus kemudian jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah yang diminta atau jumlah yang ditawarkan sudah sama artinya pada harga Rp4.000 mencapai ke titik kesimpangan yaitu Rp4.000 jumlah yang diminta adalah Rp60.000 dan jumlah yang ditawarkan Rp60.000. Nah dari tabel di atas dilihat bahwa harga Rp4.000 jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini berarti harga kesimpangan terjadi pada saat harga tersebut Rp4.000. dan jumlah kesimpangan terjadi pada saat berjumlah Rp60.000 tersebut. Oke pertanyaan saya ke Wulan sekarang adalah bagaimana kalau di tabel itu tidak ada harga Rp4.000 dan jumlah kuantitasnya Rp60.000. Cara tabel ini bisa dipakai tidak? Ini hanya dipakai jika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan Pak. Oke berarti kalau misalkan di tabel itu tidak ada harga Rp4.000, keterangan Rp4.000 berarti cara tabel ini tidak bisa dipakai kan? Iya Pak. Ya jadi kan nggak mungkin soalnya soalnya ada Rp4.000 sama Rp60.000 sama Rp60.000 kan kalian nggak perlu hitung lagi berarti kan? Itu deh Pak. Ya jadi cara tabel ini nggak kita pakai ya. Jadi jangan teman-teman bilang nanti pas ada soal UTS gitu ujian loh kok Bapaknya nggak buat soal yang ada kuantitasnya sama gitu ya bukan gitu maksudnya kan kita nggak perlu menghitung gitu. Jadi maksudnya Wulan kita pakai cara tabel seandainya di tabel soal itu ada harga keterangan harga kemudian di keterangan harga itu ada kuantitas yang ditawarkan dan kuantitas yang diminta itu sama. Itu kan harganya Rp4.000 ya kuantitas yang diminta kan Rp60.000 kuantitas yang ditawarkan juga Rp60.000 jadi nggak usah dihitung gitu. Jadi itulah harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangannya. Tapi kalau di tabelnya itu nggak ada Rp4.000 itu berarti kita nggak bisa pakai cara tabel gitu. Sampai di sini jelas ya teman-teman yang lain? Jelas Pak. Oke. Berikutnya Wulan. Yang kedua dengan menggunakan penekatan matematis. Nah penekatan matematis ini digunakan dalam mencari harga dan jumlah keseimbangan apabila data yang kita dapatkan berbentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Menggunakan rumus QD sama dengan QS atau PD sama dengan QS. Nah ini. Contoh soal fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan bahwa QD sama dengan Rp40.000 dan fungsi penawaran QS 4P min 50. Tentukan berapa harga jumlah dan keseimbangannya. Yaitu kita menggunakan syarat yang di atas yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Kita masukkan QD dan QS yaitu Rp40 min P sama dengan 4P min 50. P tersebut kita bawa ke sebelah kiri menjadi min P min 4P sama dengan min 50 dikurang 40. Jadi 5P sama dengan min 90 sama-sama dibagi min 5 jadinya P sama dengan 18. Nah diperoleh harga keseimbangan yaitu 18 untuk mencari nilai Q. Keseimbangan kita harus melakukan ke salah satu fungsi di atas. Bisa dimasukkan ke dalam fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Nah seperti ini P sama dengan 18 sama dengan kurang lebih Q sama dengan 40 min P. Q sama dengan 40 dikurang 18 sama dengan 22. maka dapat didapatkan Q atau jumlah keseimbangan yaitu 22. Teman-teman yang lain gimana ada pertanyaan? Ini soal pertama dari bulan. Gimana ada pertanyaan? Jelas semua ya? Jelas Pak. Jelas ya Gita. Oke. Yang cowok-cowok gimana? Jelas? Jelas Pak. Oke. Nah sekarang saya tanya bulan, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan bahwa QD sama dengan 40 minus P. Ini maksudnya gimana bulan? Berarti ada suatu barang punya fungsi permintaan seperti ini gitu? Iya Pak, contoh soalnya seperti ini. Ini dapat dari internet juga? Iya. Oh ya, jadi jadi diasumsikan ya, diasumsikan bahwa ada suatu barang yang memiliki fungsi permintaan dan fungsi penawaran tertentu gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di kondisi pasar pun sebenarnya ada fungsi permintaan dan penawaran untuk sebuah barang. Kan kita lihat dari data historis barang itu ya, tapi kan kita nggak selalu pakai gitu. Jadi kita asumsikan bahwa ada suatu barang A itu memiliki fungsi permintaan QD sama dengan sekian. Kemudian fungsi penawarannya QS sama dengan sekian. Nah disuruh menentukan berapakah titik kesimbangan pasar yang dapat disepakati oleh konsumen dan produsen gitu ya. Jadi caranya itu ya itu QD sama dengan QS. Kenapa QD sama dengan QS? Kan konsep kesimbangan pasarnya kayak gitu. Kuantitas barang yang ditawarkan itu sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. QD sama dengan QS masukkan dari QD sama dengan QS ini dapat apa? Dapat QE atau dapat PE? Dapat PE Pak. Ya dapet PE kan karena QD sama dengan 40 min P kan. Nah ini bagian yang kedua ini QD sama dengan QS ini silahkan selesaikan pakai matematika biasa ya waktu sekolah dulu. Nanti dapatnya P. Nah itu bulan harus tambahkan ya yaitu PE sama dengan 18 itu. Bentar ya sebentar ya ada yang manggil. Bentar ya tunggu dulu. Minit Pak. Bagaimana? Bagaimana? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kok pakai perasaan ini bulan masukkan ke fungsi apa nih fungsi ke fungsi penawaran permintaan ya iya ya coba nanti dimasukkan ke fungsi penawaran apakah hasilnya sama karena QD sama dengan QS apakah hasilnya sama seharusnya sama tapi perasaannya bulan ya nanti coba dini cari sehingga setelah masukkan 18 ke fungsi permintaan tadi itu jumlah kuantitas kesimbangannya adalah 22 jadi QE nya adalah 22 ya oke nah sekarang pertanyaan saya ke teman-teman di kelas 1A apa artinya PE 18 dan QE sama dengan 22 itu artinya apa saya pak silahkan saya Fira maksudnya itu price atau harga yang disepakatin itu 18 sedangkan kuantitas yang disepakati yaitu 22 oke yang lain pendapat yang lain gimana apa harganya artinya PE 18 dan QE 22 itu artinya apa yang lain teman-teman yang lain gimana artinya bahwa saya pak ya sebentar bintang silahkan kita jadi untuk apa titik temu antara kesimbangan pasarnya itu untuk harganya ada di 18 sedangkan untuk kuantitasnya ada di 22 22 gitu oke kemudian bintang gimana penjelasannya jadi price equilibrium itu 18 dan kuantiti equilibrium itu 22 ya artinya apa berarti maknanya apa ya oke yang lain yang lain gimana teman-teman yang lain ayo apa artinya PE 18 kemudian PE 22 itu artinya apa silahkan ya silahkan ya silahkan ya pak dapat diketahui bahwa pada harga 18 maka kuantitas yang disepakati konsumen yaitu 22 oke saya jelaskan ya PE itu berarti itu harga yang disepakati antara penjual dan pembeli artinya penjual akan melepas barang itu ini barangnya apa nih tas patuh atau apa 2 bulan pakai tas aja pak tas ya karena cewek suka tas ya oke jadi PE 18 itu artinya harga kesimpulan 18 itu artinya penjual tas itu itu mau menyerahkan harga apa barang itu seharga 18 dan konsumen juga setuju dengan harga itu dan pada tingkat harga 18 kuantitas yang disepakati yang diberikan itu adalah sebanyak 22 tas sampai disini jelas jelas pak jelas pak jadi maksudnya PE 18 dan 22 kan misalnya gini nih awalnya penjual tas dan pembeli tasnya itu gak sepakat gitu gak saling sepakat harganya 25 mau beli gak gak mau 20 mau beli gak gak mau gitu jadi kita mencari kesimpulan pasar untuk menentukan titik temu antara penjual dan jadi kemudian disepakati harganya 18 jadi dari hasil perhitungan ini kita tahu bahwa penjual tas itu mau menyerahkan tasnya seharga 18 dolar gitu misalkan ya ke pembelinya dan pembeli juga menerima harga itu dengan kuantitas yang diberikan itu adalah sebanyak 22 tas gitu sampai disini jelas ya oke jadi dari kesimpulan pasar itu adalah mencari titik temu harga dan kuantitas barang yang disepakati antara penjual dan pembeli jadi setelah jadi kira-kira kalau harga 17 gimana kalau harga barangnya 17 siapa kira-kira gak mau sekarang harga kesimbangannya 18 kalau harga 17 kira-kira siapa yang gak mau pembeli apa penjualnya penjual penjual ya pastilah penjual ya kan karena dia ada harga kesimbangannya dia 18 tapi harga yang ditawarkan oleh pembelinya 17 saya kan gak mau dia tapi kalau harganya 20 siapa yang gak mau pembeli apa penjualnya pembeli pembeli karena dia akan bayar 2 dolar lebih mahal kan dari harga keseimbangannya sampai disini jelas oke jadi apakah proses tawar-menawar itu adalah cara untuk mencapai kesimbangan pasar iya 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 pak iya oke coba besok tawar-menawar ya sama pedagang di pasar apakah kalian merasakan terjadi keseimbangan pasar ya oke coba nanti besok tawar-menawar di pasar beli apa gitu misalkan oke oke Wulan ini soal pertama ada lagi soal berikutnya yang kedua ini pak menggunakan kumul ya coba bisa dijelaskan fungsi permintaan suatu barang disunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Ki sedangkan fungsi penawarannya disunjukkan oleh persamaan P sama dengan 3 plus 0,5 Ki berapa harga kesimbangan dan jumlah kesimbangan yang tercipta di pasar nah permintaannya itu adalah sama dengan P sama dengan 15 min Ki penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Ki menjadi Ki nya sama dengan 15 min P Ki sama dengan min 6 plus 2 P itu adalah kesimbangan pasar merupakan Ki D sama dengan Ki S oh itu dari P dari persamaan fungsi P diubah jadi Q gitu aja ya iya pak oke kan gak usah dirubah juga Wulan kan dari P itu bisa dapat Q juga langsung kan kenapa Wulan tidak dirubah isi tanda panah ke Q gitu biar gak isi 0,5 ini pak oh iya gak isi 0,5 biar agak mudah gitu iya nah terus grafik itu dapat dari mana Wulan ini satu referensi dia pak langsung dicontohin pakai grafik gitu biar oke ya itu soalnya sama sih ya dengan yang tadi jadi kalau tadi itu pertama fungsi Q sama dengan kalau ini P sama dengan ya sebenarnya bisa aja sih langsung PD sama dengan PS kan tapi Wulan ubah jadi QD sama dengan QS oke gak apa-apa oke teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan ke Wulan tidak ya oke silahkan Risma kenapa grafik yang garis QS nya itu lewat dari titik dari itu kenapa gak sampai di titik 78 gimana pertanyaan Risma kenapa titik yang mana garis QS nya ini melewati sampai ke atas gitu kenapa sampai titik perkorongan karena P nya berjumlah tiga makanya tiganya disini titik QS nya disini diambil nah itu kenapa sampai membentang ke atas gitu gak boleh sampai gimana ya titik perkorongan yang di perseginya itu apa namanya oh jadi maksudnya Risma titiknya garis QS nya itu hanya sampai yang ujung putus-putus itu aja iya pak enggak kan kita harus cari yang berpotongan jadi kita gambar dia lewat sedikit gitu jadi gambarnya gak lewat sedikit sehingga nanti ketahuan dimana titik yang berpotongan gitu gitu ya Risma ya iya pak nah kemudian dapet titik yang 15 3 terus 15 itu itu adalah dari ini dari apa namanya koordinatnya ya dari koordinat ini masukkan P sama dengan 0 masukkan Q sama dengan 0 itu hasilnya dapet sekian gitu cuma yang QS itu koordinatnya berapa jauh bulan yang QS hmm 3 nya ini 3 sama apa oh titik QS nya ini harusnya dia ada di kuadran 2 dong kan itu kan baru satu titik kalau yang QD kan 15 sama 15 kan titiknya QD 15 sama 15 15 0 sama 0,15 nah harusnya QS itu itu ada titik lagi satu tuh yang ada di kuadran 2 biasanya jadi gambarnya kurang ya yang QS yang C ya 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 pak oke terima kasih bulan atas presentasinya baik pak jadi sangat membantu ya kita sudah dapat contoh perhitungan dari presentasi bulan tadi teman-teman yang lain ada yang kenapa bulan apakah bisa di stop iya bisa di close karena udah gak ada pertanyaan teman-teman yang lain gimana ada yang buat materi presentasi atau perhitungan gimana gak ada pak gak ada ya oke sudah nonton video yang kemarin dari saya yang soalnya itu adalah tabel harganya harga sama kualitas sudah ditonton sudah ya sudah ditonton tapi setengah gitu ya oke coba saya cari dulu video itu ya sebentar dulu ini agak lambat gini ya sebentar-sebentar ada pertanyaan dulu sambil saya menunggu mencari videonya ada pertanyaan dulu sebentar ya dimana saya simpan ya sebentar-sebentar saya lupa nyi-nyi 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 video yang kemarin saya upload nih sebentar ya ada pertanyaan dulu ke saya atau bulan terkait materi tadi sudah jelas ya sudah jelas pak oke sekarang kita pelajari contoh soal lain ya yang tabel gitu misalkan sebentar dulu wah saya lupa nyimpan dimana ini oke saya buka di youtube aja langsung ya sorry-sorry agak lama saya buka di youtube aja deh langsung saya lupa simpan dimana ini filenya oke sebentar saya cari videonya di youtube dulu tadi kalau soal yang bulan tadi sampaikan itu langsung ketemu persamaannya ya tapi ada soal lagi yang agak lebih sulit dari itu bentar nah ini dia videonya oke saya present now ya oke sebentar jadi ini soal yang model kedua ya oke soal model kedua jadi kalau tadi bulan itu layar saya kelihatan kelihatan kan ya kelihatan pak oke ya oke jadi soal yang tipe kedua itu adalah jika kita diberikan tabel ya tabel seperti ini oke mohon maaf ini loading nah kelihatan kan tabelnya ya kelihatan oke nah jadi kita diberikan data pasar nih ada data pasar seperti ini dimana kolom pertama itu adalah tren harga kemudian kolom kedua itu adalah tren kuantitas barang yang diminta dan kolom ketiga itu adalah kuantitas barang yang ditawarkan sampai disini jelas ya jadi soalnya ini berbeda dengan bulan tadi jadi bulan itu dia sudah tahu fungsi permintaan dan penawarannya sedangkan disini kita belum tahu jadi dari soal ini perhatikan data di soal gitu ya jadi pertanyaan pertama itu adalah tentukan titik kesimbangan pasarnya yang kedua adalah tentukan grafik titik kesimbangan pasarnya nah kalau teman-teman sekarang diberikan soal seperti ini dan disuruh mencari titik kesimbangan pasarnya apa yang dilakukan pertama kali kira-kira cari fungsi permintaan sama penawaran dulu yang lain gimana jawaban yang lain jika soalnya adalah seperti ini hanya data ini saja kemudian teman-teman diminta untuk mencari titik kesimbangan pasarnya dan mencari grafik dari kesimbangan pasarnya apa langkah yang dilakukan pertama kali cari fungsi oke ingat ya bahwa kesimbangan pasarnya itu fungsinya adalah QD sama dengan QS oke berarti yang pertama dicari adalah fungsi permintaan ya berarti yang dicari adalah fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya kan caranya gimana mencari fungsi dan permintaan dan penawarannya caranya gimana tentuin dulu mau pakai yang mana tentukan dulu pakai yang mana itu maksudnya gimana maksudnya angka yang mana kan ada permintaan yang mana gitu ya ini agak membingungkan juga ya maksudnya nah jadi ini kan ada koordinat maksudnya ada harganya 4 ya 1 2 3 4 sampai disini jelas jelas Bapak itu bisa pakai yang 3 sama 5 bisa pakai 5 sama 7 bisa pakai 3 sama 9 bisa pakai 7 sama 9 itu bebas asal nanti ingat mana P1 sama P2 nya jangan terbalik gitu ya jadi kalau pakai 5 dengan 7 berarti P1 nya yang mana pakai 5 kalau pakai 3 sama 9 berarti P1 nya yang mana 7 3 3 sama 9 kenapa bisa 7 dari mana ya kalau 3 sama 9 berarti P1 nya adalah 3 jadi P1 itu harga awal ya P2 itu harga akhir Q1 itu kuantitas awal Q2 itu kuantitas akhir gitu jangan kebalik ya oke jadi karena soalnya seperti ini maka kita cari dulu fungsi permintaan jadi mau cari fungsi permintaan dulu atau fungsi penawaran itu boleh jadi saya pakai di video ini 3 sama 5 ya kalau tadi di soalnya bulan dia sudah tahu langsung fungsinya sedangkan di soal ini kita nggak tahu fungsinya jadi harus dicari dulu ya nah disini saya pakai 35 sama harganya 35 ya jadi koordinat di permintaan itu adalah 37 dan 55 gitu ya rumus apa yang dipakai untuk mencari fungsi permintaan ada masih ingat yang P1 yang P1 fungsi garis lurus yang melewati 2 titik ya ya kan ini adalah Y1 yang gitu-gitu kan nah ini jangan salah memasukkan angkat 37 dan 55 nya jangan salah ya oke jadi nanti selesaikan matematika biasa itu akan dapat fungsi permintaan gitu kemudian setelah itu cari fungsi penawaran jadi rumusnya sama Pak mohon maaf ya itu yang dapatnya 3 sama 7 5 sama 5 itu bagaimana Pak 3 oh ini loh ini kan kita kan mencari fungsi permintaan kan ya saya P ini ini harganya ya yang saya pakai 3,5 ya yang ini itu maksudnya bukan koordinatnya ya tapi saya pakai ini kan P sama dengan 3,5 itu artinya saya pakai di harga 3 sama 5 gitu ya kalau 3 kuantitas yang diminta berapa 7 terus kalau 5 kuantitas yang diminta berapa 5 koordinat yang saya pakai adalah 3,7 dan 5 sama 5 5,5 sampai disini jelas jelas Pak jadi nanti kalau pakai harga 5 sama 7 berarti koordinat yang dipakai berapa 5 sama 5 7 sama 3 7,3 gitu dan ingat ya kalau kita kalau kita di fungsi permintaan pakai koordinat yang harga 3 sama 5 nanti di fungsi penawaran pakai juga yang koordinat 3 sama 5 gitu oke ya jangan nanti diubah-ubah ya oke jadi nanti fungsi penawaran koordinatnya ini berapa ini berapa saja 3,4 dan 5 dengan 8 oke sampai disini jelas jelas Pak jadi nanti kalau pakai 7 sama 9 hati-hati kalau pakai 7,9 berarti di diminta di permintaannya pakai 7,3 dan 9,1 setelah itu masukkan ke persamaan yang P-P1 ini kemudian di penawarannya pakai yang 7,12 dan 9,16 habis itu masukkan ke P-P1 nya gitu oke jadi jangan di tukar-tukar dia gitu ya kemudian rumusnya sama ya fungsi permintaan rumusnya sama yaitu P-P1 itu kemudian nanti dia akan ketemu fungsi penawarannya oke nah kita asumsikan sudah dapat ya Q-S dan Q-D nya kemudian langkah berikutnya adalah mencari titik apa titik keseimbangan pasal oke mohon maaf ini loading ya nah kita sudah dapat ya Q-D nya tadi adalah min P tambah 10 10 S sama dengan 2 P-min 2 nah di soalnya bulan ini sudah langsung ketemu gitu ya kan nah di soal ini kita diminta dulu mencari ini gitu jelas ya nah setelah ini langkah berikutnya ngapain masuk ke persamaan kesimpangan pasar persamaan nya apa Q-D sama dengan Q-S nah Q-D sama dengan Q-S ya jadi Q-D sama dengan Q-S berarti Q-D nya adalah min P tambah 10 sama dengan 2 P-min 2 nah disini dapat apa nih nanti dapet P-E dapet P-E atau price kesimpangan ini teman-teman semua udah ngerti kan maksudnya ini kan ya saya gak perlu jelaskan lagi ya sudah sudah saya gak perlu jelaskan lagi jadi dari sini nanti akan dapat P P-nya itu adalah P-E atau price equilibrium jadi P-E nya itu adalah berapa 4 jadi P-E nya adalah 4 sampai disini jelas jelas Pak setelah dapat P-E langkah berikutnya ngapain setelah dapat P-E substitusi substitusi bisa ke yang fungsi permintaan atau yang fungsi penawaran jadi bisa pilih ya nilai P-E ini bisa masukkan ke Q-D atau bisa masukkan ke Q-S harusnya hasilnya pasti sama nah saya pilih substitusikan nilai P-E ke dalam Q-S saya pilih Q-S ya teman-teman yang lain nanti coba di rumah pakai Q-D coba ya oke jadi P di persamaan Q-S itu diganti berapa diganti 4 ya berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 kurang 2 berapa 6 jadi Q-E nya berapa 6 jadi apa artinya P-E sama dengan 4 dan Q-E sama dengan 6 apa artinya P-E sama dengan 4 dan Q-E sama dengan 6 ayo siapa yang bisa silahkan saya baru join lagi kenapa pak kenapa kenapa saya baru join lagi tadi keluar soalnya oh iya gak apa-apa gak apa-apa ya gak apa-apa siapa ya oh udah yanti oke sorry oke silahkan udah yanti ya oke yang lain teman-temannya apa artinya P-E sama dengan 4 dan Q-E sama dengan 6 ada yang bisa jelaskan saya pak ya silahkan jadi harga keseimbangannya 4 dan kuantitas keseimbangannya adalah 6 berarti saya boleh pak ya silahkan jadi P-E itu adalah harga P-E nya kan sama dengan 4 pak ya jadi itu harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan Q-E nya itu dengan kuantitas atau kuantitasnya itu sebanyak 6 seperti itu oke di soal tadi kan gak ada 4 kan ya di soal tadi di kolom itu kan gak ada 4 kan ya kan harganya 3, 5, 7, 9 ada harga 4 gak tidak ya ada kan ya berarti harga 4 itu adalah harga yang disepakati antara pembeli dan penjual artinya pada tingkat harga 4 penjual itu mau melepas barangnya dan pada tingkat harga 4 pembeli itu mau membeli barangnya dan pada tingkat harga 4 itu kuantitas barangnya adalah sejumlah 6 kalau misalkan harga barangnya 5 siapa yang gak mau yang gak mau penjual apa pembeli kalau tingkat harganya 5 pembelinya pembelinya kenapa pembeli karena tidak tidak seimbang harganya tidak seimbang harganya kenapa tidak di harga 5 itu kemahalan ya kemahalan bener kemahalan itu ya jadi jadi bahasa sederhana kalau tingkat harganya 5 berarti kemahalan kalau tingkat harga 4 berarti kemahalan kemahalan kalau kemahalan berarti yang gak mau siapa pembeli kalau kemahalan berarti yang gak mau siapa 2 sampai disini jelas ya jadi price equilibriumnya adalah 4 dan kuantitas equilibriumnya adalah 6 jadi kita udah ketemu tuh koordinatnya 4,6 jadi nanti kalau grafiknya ini digambar dia harus berpotongan di titik 4,6 ya oke sekarang kita lanjutkan dengan apa tadi setelah mencari titik itu angka berikutnya adalah grafiknya ya jadi itu grafiknya ini mohon maaf videonya harus saya jadikan 2 ya karena apa kamera apa ponsel saya gak cukup memorinya jadi begitu di menit ke 19 dia terpotong ya jadi harusnya ini hanya 1 aja jadi kita cari grafiknya ya nah masih ingat cara ini untuk grafik QD QD sama dengan 0 QD sama dengan 0 gitu ya jadi itu sama seperti minggu lalu oke jadi saya gak usah jelaskan lagi kemudian kalau QS juga sama berarti P sama dengan 0 QS sama dengan 0 gitu sebentar saya tampilkan koordinat yang utuh dulu jadi kalau tadi bulan kan ada gambar grafik nah dia pasti mencarinya harus seperti itu QD sama dengan 0 nanti dapet P P sama dengan 0 dapet QD gitu ya oke sebentar dulu nah ini ya koordinat yang pertama jadi berapa kalau yang QD berarti 0,10 dan 10,0 10,0 ya kemudian kalau QS nya kalau QS nya berarti kalau 0,2 QS nya dapet ini 2 ini udah kita bahas oke kemudian setelah itu kita gambar grafiknya ingat kan koordinatnya ya kita udah dapet koordinatnya jadi dia berpotongan di sumbu P dan sumbu Q jadi di video ini saya pakai P itu adalah sumbu horizontal dan Q nya adalah horizontal ya sorry P nya itu adalah horizontal dan Q nya adalah vertical jadi saya pakai ini ya kemudian tadi koordinatnya udah dapet baru saya gambar 0,10 ya dan 10,0 jadi titiknya seperti itu bisa dicoba ya kalau lupa nanti bisa ditonton lagi videonya nah ini ya ini untuk yang QD oke koordinatnya adalah 0,10 eh sorry 10,0 dan 0,10 kemudian QS itu adalah 0,2 nah ini maksud saya tadi yang bulan itu pasti ada yang terpotong deh di kwadran 2 kalau gak salah dia harusnya titiknya tadi karena di apa namanya di gambar itu hanya satu jadi nih ini kan 2 kan koordinatnya kalau bulan kan tadi dari sini langsung ke atas kan iya pak harusnya di sebelah di kwadran 2 ini pasti ada titik potongnya dia ya jadi gambarnya kayak gini kalau bulan kan tadi dari sini langsung naik kan langsung naik jadi kan titik koordinatnya itu hanya satu harusnya di kwadran 2 itu pasti ada titik koordinatnya sebelah sini sehingga dari sini dan sini dia ketemu langsung ke atas kalau di soal ini ini ada min 2 disini sehingga kalau yang digambar hanya kwadran 1 ya berarti kan gak kelihatan minus 2 nya harusnya digambar semuanya agar kelihatan dimana titik yang kedua gitu oke jadi ini koordinatnya ya nah sekarang titik E nya tempatnya dimana di sini titik potongnya itu jadi titik potongnya disini ya tadi price nya 4 ya jadi kalau kita tulis ke bawah pasti disini 4 ya ya pak nah kemudian kalau kita taruh disini disini pasti 6 karena key E nya adalah 6 gitu dan pasti karena skalanya ini gak bener saya gambar pasti gambarnya ngaco tapi paling gak disini 1 sama 10 paling gak disini 4 bener lah ya kemudian disini 6 jadi di bawah 10 gitu kemudian grafik yang bener itu sebentar saya carikan videonya sebentar ya saya carikan videonya dulu yang benernya itu grafiknya ini sebentar jadi nah ini ya nah ini ya bener ya jadi di titik koordinat yang terpotong ini harus isi kita isi PE dan QE kemudian yang karis ke bawah ini adalah price equilibrium tapi nanti kalau teman-teman pakai key disini berarti ini key E ya jangan dicampur aduk dengan P gitu kalau disini awalnya udah pakai P berarti disini pasti QE eh sorry PE kalau disini pakai yang vertikal pakai Q berarti yang disini itu pasti adalah QE gitu oke seperti ini bentuk grafik kesimbangan pasarnya ya oke ada pertanyaan sampai disini gimana? jelas? jelas jelas ya nah saya stop oke 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 jadi itu materi perhitungan kesimbangan pasar ya jadi soalnya mungkin nanti itu akan diberi tabel ya jadi soal ujiannya ya itu ada tabel kolom pertama itu harga kemudian kolom kedua itu adalah kuantitas barang yang diminta kemudian kolom ketiga itu adalah kuantitas barang yang ditawarkan nanti teman-teman disuruh mencari titik kesimbangan pasarnya dan buat grafiknya oke itu materinya ada pertanyaan dulu gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan sudah jelas ya sudah oke jadi nanti kalau soalnya seperti itu langkah pertama adalah mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran penawaran fungsi yang dipakai adalah P min P1 Q min Q1 eh Q1 min Q2 min Q1 yang gitu ya yang taris lurus melewati dua titik itu dipakai kemudian setelah dapat fungsi permintaan dan penawaran langkah berikutnya adalah mencari keseimbangan pasar dengan pertamaan QD sama dengan QS QD sama dengan QS dari persamaan QD sama dengan QS itu dapat apa PE dapat PE presik lubrium kemudian setelah dapat PE langkah berikutnya adalah mencari QE mencari QE caranya substitusikan PE tadi presik lubrium tadi ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran setelah dapat PE dan QE langkah berikutnya buat grafik buat grafik dan grafik caranya cari titik potong cari titik potong di sumbu P dan sumbu Q saya mencari titik potong Q nya dengan 0 sama dengan 0 ya P nya 0 dapat Q 0 dapat P kemudian gambar dan pastikan bahwa titik potongnya berada di koordinat PE dan QE tadi oke itu saja materi hari ini gimana ada pertanyaan ada pertanyaan tidak Pak jadi saya berikan tugas untuk teman-teman kelas 1A ya tugas pertama adalah coba berikan saya alasan kenapa tawar-menawar itu menjadi sorry apakah tawar-menawar itu adalah cara untuk mencapai kesempatan pasar ya oke jadi soal pertama soal kedua buatlah soal yang seperti tadi yang saya buat di video ya jadi teman-teman buat ininya apa namanya soalnya sendiri jadi kolom pertama itu adalah harga kolom kedua adalah permintaan kolom ketiga adalah penawaran kemudian buat cari titik kesempatan pasarnya dan cari grafiknya jadi sama seperti soal yang tadi tapi kalian buat soalnya sendiri kerjakan itu di buku catatan ya oke jelas sampai disini tua tugasnya itu aja jelas pak ada pertanyaan pak bapak tidak ya tidak pak oke kalau tidak ada pertanyaan berarti materi kita minggu depan adalah pengaruh pajak dan subsidi terhadap terhadap apa pak terhadap keseimbangan pasar ya siapa yang mau menjadi asisten mengajar minggu depan siapa yang mau saya pak saya sebentar sebentar saya itu siapa itu adinda maaf adinda adinda ayu pramesti walaupun itu adinda ayu pramesti yang akan menjadi asisten mengajar ya oke halo adinda iya pak ya materinya adalah pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar ya baik pak buat konsepnya materinya sama contoh hitungannya ya iya pak buat di ppt sederhana kalau ngambil sumber dari internet tolong cantumkan referensinya bisa di bagian akhir slide-nya atau di bagian belakang dari slide-nya oke adinda ya siapa oke teman-teman pernah dengar pajak pernah pernah kenapa harganya pajak kewajiban yang harus kewajiban dibayar yang harus dibayar biasanya kalau sekolah dulu ada pajak jadian ya jadi yang baru jadian nama pacarnya itu harus traktir teman-temannya ya namanya pajak jadian gitu terus pernah dengar subsidi pernah pernah barang apa yang kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang kena subsidi bensin oke bahan bakar apa lagi gas gas oke terus apa lagi listrik listrik oke bener sucian dini apa lagi bahan-bahan bakar gas energi listrik apa lagi yang kena subsidi bangun ponsel kena subsidi gak hp gak ya subsidi dari orang tua yang maksud saya adalah subsidi dari pemerintah ya lalu apa artinya subsidi subsidi adalah bantuan dari pemerintah potongan oke bantuan dari pemerintah oke nanti apa namanya adinda akan menjelaskan apa itu pajak dan subsidi dan kenapa pajak dan subsidi itu jika suatu barang itu dikenakan pajak atau diberikan subsidi proses itu bisa menghasilkan perubahan pada kesimbangan pasar yang tadi kita buat jadi kesimbangan pasar itu ada dua yaitu kesimbangan pasar yang sebelum ada pajak dan subsidi serta kesimbangan pasar yang setelah pajak dan subsidi yang baru hari ini kita bahas itu adalah kesimbangan pasar yang belum kena pajak dan Subsidi Oke Adinda ya Bisa dibuat Adinda Saya bilang Adinda kok denger lagu ya Ingat lagu ya Adinda gitu Ini yang cowok-cowoknya mana ini Kok tidak ada Tanda-tanda ini cowok-cowoknya Nanti abis Adinda Nanti yang cowok-cowoknya Kenapa? Kenapa Sefira? Minggu depan itu kan tanggal 29 Itu kan tanggal merah pak Berarti kita tetap kuliah Tanggal ribu berapa ya? Saya kok gak tau Itu maulid nabi Kalau tanggal 28-30 kita libur 29-nya tanggal merah Oh cuti ya Ada yang merayakan gak disini? Saya pak Siapa? Oh Sefira Ya karena ada yang merayakan berarti kita libur ya Kalau ada yang merayakan Berarti kita libur Nanti Adinda berarti 2 minggu 2 minggu lagi ya Adinda ya Iya pak Ya oke Jadi karena ada yang merayakan kita libur ya Ya nikmatilah masa libur dulu untuk Senang-senang Gak apa-apa sih pak kalau mau Ya Oh gak apa-apa Tapi Sefira gimana? Nah saya gak enak nanti Waktunya libur kok Gak apa-apa deh libur aja nanti Kan bisa kita Satu minggu itu bisa ketemu 2 kali ya Jadi untuk mengganti Apa namanya Untuk mengganti Minggu depan Misalkan 2 minggu lagi kita Seminggu kuliahnya 2 kali Itu kan bisa Karena kita kuliah daring kan Waktu kuliahnya jadi fleksibel gitu Gitu Sefira ya Jadi minggu depan kita kuliah Dan nanti mungkin 2 minggu lagi ya Setelah libur minggu depan itu Kita bisa kuliah Seminggu 2 kali Kan kalau kuliah daring ini kan Kita bisa kuliah jam 1 pagi Jam 2 pagi Jadi kan lebih-lebih Enak ya kuliah jam 2 pagi ya Enggak pak Enggak pak Gak apa-apa Oke nah Atau kuliah malam minggu Siapa tahu Bagaimana sensasi kuliah malam minggu Boleh coba pak Bisa dicoba Ya jadi kan Saya rasa semua jomblo kan Jadi Gak ada salahnya Kita kuliah malam minggu ya Kita rasa Kuliah malam minggu Oke Sefira berarti Minggu depan libur ya Adinda berarti Minggu depan libur ya Iya pak Ya jadi Adinda Apa namanya Presentasinya 2 minggu lagi ya Oke Setelah Adinda Presentasi Saya harapkan yang cowok ya Jadi asisten mengajar ya Nah gitu Masa udah 2 pertemuan Cewek semua Nanti yang cowok lah Siapa yang mau Berkorban ya Oke Tidak ada pertanyaan kan Tidak pak Tidak pak Tidak ada Berarti Terima kasih ya Sudah Kuliah hari ini Semoga bermanfaat Nanti rekaman videonya Saya upload di channel youtube saya Jangan lupa untuk Sebarkan ke teman satu angkatan Mokok ke yang lain lah Dan juga Ditonton lah Gitu Dihormatilah teman-teman yang presentasi hari ini Oke terima kasih banyak Sampai jumpa 2 minggu lagi ya Dihormatilah teman-teman yang